Halo BD Girls Bripka Andri Dharma Irawan adalah seorang anggota Brimopolda Riau yang baru-baru ini menjadi viral di media sosial. Lantaran curhatannya telah dimutasi dan mengaku seter uang 650 juta rupiah ke komandannya. Lantas siapa sebenarnya sosok Bripka Andri Dharma Irawan dan apa yang membuatnya melakukan hal tersebut? Bripka Andri Dharma Irawan merupakan sosok aparat kelahiran Pekan Baru Riau. Berdasarkan informasi dari akun Facebook pribadinya yang bernama Andri Mob S. Viti Riau, Bripka Andri lulus dari SMA 11 Pekan Baru. Sementara pendidikan tingkat serata satunya, ia selesaikan pada Oktober 2022 kemarin. Bripka Andri lulus dengan gelar sarjana administrasi publik di kampus Universitas Terbuka Pekan Baru. Dalam foto yang sudahnya, Andri Dharma Irawan terlihat bersama dengan sang istri dan tiga buah hatinya. Diketahui Bripka Andri telah menikah dengan sosok wanita yang bernama Ayu tersebut sejak Februari 2013 silam. Sementara untuk perjalanan karirnya di instansi ke polisian, Bripka Andri Dharma Irawan sebelumnya bertugas di Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Riau yang bermarkas di Menggala Junction, Kabupaten Rokanhilir. Ia kemudian dipindahkan ke Batalion Al Pelopor yang berada di Pekan Baru Riau karena dianggap tak banyak berkontribusi kepada satuannya. Dalam menggahan di akun Facebook miliknya, Bripka Andri mengeluhkan nasibnya yang dimutasi demosi tanpa alasan yang jelas. Ia juga menyebutkan bahwa ia telah menyeter uang sebesar 650 juta kepada komandannya, Kompol Petrus, agar tidak dimutasi. Namun ternyata uang tersebut tidak ada gunanya dan ia tetap harus pindah. Curatan Bripka Andri ini mendapat banyak tanggapan dari netizen, baik yang mendukung maupun yang mengecap. Beberapa netizen menilai bahwa Bripka Andri Dharma Irawan adalah korban dari praktik pemerasan yang terjadi di tubuh kepolisian. Sementara itu beberapa netizen lain menuding bahwa Bripka Andri Dharma Irawan adalah polisi nakal yang memiliki banyak masalah. Menanggapi hal ini, Komandan Satuan Brimopolda Riau, Kombes Pol Roni Lumban Gaul, mengatakan bahwa mutasi adalah hal yang biasa dalam institusi kepolisian dan tidak ada unsur paksaan atau tekanan dalam prosesnya. Kombes Roni juga membantah adanya setoran uang dari Bripka Andri Dharma Irawan kepada komandannya dan mengklaim bahwa itu hanya rekayasa belaka. Roni juga mengungkapkan bahwa Bripka Andri Dharma Irawan memiliki banyak masalah yang dilakukannya selama bertugas. Seperti jarang masuk, berkeliaran, mencari uang di luar tugas, dan lain-lain. Dia juga menambahkan bahwa Bripka Andri Dharma Irawan tidak terima dengan mutasinya dan berusaha mencari simpati publik dengan memuat curhatannya di media sosial. Saat ini, kasus Bripka Andri Dharma Irawan sedang ditangani oleh Propampolda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, Kompol Petrus juga telah dicopot dari jabatannya sebagai komandan Batalion Brimopol Dario karena diduga terlibat dalam kasus ini. Di balik kontroversi kasusnya tersebut, sebenarnya Bripka Andri Dharma bisa dibilang sebagai sosok aparat yang multi-talenta dan memiliki banyak keahlian. Masih berdasarkan unggahan di akun Facebooknya, terlihat salah satu foto saat Bripka Andri mengikuti Ajan dan Ramil Cup tahun 2015 yang merupakan sebuah kompetisi sepak bola tingkat kabupaten. Selain itu, ada juga potretnya saat mengikuti ajang kompetisi olahraga menembak pein bolga serta ketika latihan olahraga taekwondo. Selain memiliki banyak keahlian, Bripka Andri Dharma Irawan adalah salah satu anggota Brimopol Dario yang memiliki prestasi membanggakan. Ia telah berpartisipasi dalam berbagai operasi pengamanan dan penegakan hukum di wilayah Riau dan sekitarnya. Dirangkum dari berbagai sumber beberapa prestasi yang telah ia rai selama bertugas sebagai brimop di antaranya. Yakni tahun 2019, Bripka Andri terlibat dalam operasi penangkapan teroris yang berencana melakukan serangan bom di Pekanbaru. Andri Dharma berhasil menembak mati salah satu teroris yang melawan saat hendak ditangkap. Dia juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata api, bahan peledak, dan dokumen penting. Kemudian pada tahun 2020, Bripka Andri menjadi bagian dari tim pengawal Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Riau. Ia bertugas sebagai pengamanan dekat dan menguasi setiap gerak-gerik orang-orang yang mendekati Presiden. Selain itu, Bripka Andri juga membantu mengatur lalu lintas dan mengantisipasi kemacetan saat rombongan Presiden berpindah tempat. Atas sederit prestasinya ini, Bripka Andri Dharma Irawan layak dijadikan contoh dari anggota brimop yang profesional, loyal, dan berdedikasi tinggi. Andri selalu siap mengembang tugas negara dan menjaga keamanan masyarakat. Ia juga selalu mengasah kemampuan dan keterampilannya agar bisa memberikan pelayanan terbaik. Sehingga pantas mendapatkan apresiasi dan penghargaan atas prestasinya yang luar biasa. Sejak kisah Bripka Andri ini viral di media sosial, banyak yang penasaran berapa total harta kekayaan yang ia miliki. Sebab Bripka Andri mampu menyeter uang dengan total 650 juta rupiah keatasannya. Berdasarkan unggahan Facebooknya, uang tersebut disetor secara berkala sejak Oktober 2021 hingga Februari 2023. Selain uang 650 juta itu, Bripka Andri juga masih sempat dimintai uang sebesar 53 juta rupiah oleh Kompol Petrus untuk membeli lahan. Tapi Andri cuma bisa mengumpulkan uang senilai 10 juta rupiah. Sehingga total uang yang disetor oleh Andri kepada Kompol Petrus sebanyak 660 juta rupiah. Sayangnya tidak ada informasi terkait dari mana Bripka Andri mengumpulkan uang sebanyak itu untuk diberikan kepada Kompol Petrus. Jika dilihat dari gajinya, Bripka Andri butuh menabung selama bertahun-tahun untuk dapat mengumpulkan uang sebanyak itu. Dirangkum dari berbagai sumber, gaji pokok Bripka Andri adalah 3,5 juta rupiah per bulannya. Selain itu, ia juga mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 2 juta rupiah tiap bulannya. Tunjangan kinerja ini diberikan berdasarkan penilaian atas kedisiplinan, loyalitas, profesionalisme, dan integritas Andri sebagai anggota polisi. Selain itu, Bripka Andri juga mendapatkan tunjangan khusus BRIMOB sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. Tunjangan khusus ini diberikan kepada anggota BRIMOB yang bertugas di satuan-satuan tertentu yang memiliki resiko tinggi, seperti gigana, pelopor, atau detasemen khusus 8-8. Selain gaji dan tunjangan tersebut, Bripka Andri juga mendapatkan fasilitas lainnya, seperti rumah dinas, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pendidikan anak, dan bantuan hukum. Terima kasih. Terima kasih.